Banyak yang bertanya bagaimana mengatasi trauma masa lalu Sebenarnya yang mendefinisikan itu trauma atau bukan Itu lebih banyak diri kita Pola perjalanan hidup manusia dari masa lalu, sekarang, dan masa depan itu sebenarnya pola pembelajaran Kenapa sih kita waktu jatuh naik sepeda Itu kita nggak sebut trauma masa lalu Ketika kita hanya luka-luka ringan Dan kemudian kita diobatin dan sembuh Bahkan luka-luka itu sekarang masih ada bekasnya di kaki kita misalnya Itu pola pembelajaran Jadi kita tuh selalu akan mendapatkan pengalaman negatif Dan dari pengalaman negatif itu kita akan berusaha mempelajarinya Dan dikelak kemudian hari kita bisa menghindarinya Atau kita bisa mengatasinya ketika mendapatkan kejadian serupa Kita menjadikan itu trauma Dan sering menyebutnya berulang-ulang sampai kuping kita pun mendengarnya terus Dan akhirnya itu terdokrinasi di dalam pikiran kita, otak kita Karena kejadian masa lalu itu terlalu membekas dalam diri kita Sedangkan bekasnya itu sebenarnya sudah tidak menimbulkan apapun di dalam diri kita Tetapi perasaan kita yang membenci dan marah Itu masih berusaha melihat luka itu terus Dan menariknya ke kejadian masa lalu Sedangkan luka itu sebenarnya sudah kering Kejadian di masa lalu itu tidak bisa diulang lagi Itu prinsip Hanya bisa dipelajari Dan kemudian hari kita bisa menjalani hidup lebih baik Kebiasaan kita membiarkan kejadian masa lalu itu menyakiti diri kita lagi Dan menyakiti terus-menerus sepanjang hidup kita Karena memang kita belum bisa memaafkan Memang melupakan itu sulit Karena otak kita itu secara biologis memang menyimpan memori Tetapi memaafkan itu dalam tujuan memang melepaskan rasa sakit Ketika rasa sakit itu sudah lepas Dan kita tidak mengingat-ingat lagi rasa sakit yang terjadi di masa lalu itu Kita hanya melihatnya sebagai sebuah luka Dan pada sisi tertentu itu sebagai keberuntungan kita Karena luka itu menjadi bagian dari diri kita Dan hari ini kita tetap baik-baik saja Orang lain di masa lalu bisa menyakiti kita Bisa melecehkan kita Bisa merendahkan harga diri kita Bahkan menyakiti tubuh dan jiwa kita Itu di masa lalu Tetapi jika kita tidak membiarkan diri kita sendiri menyakiti Terus-menerus panjang hari Dengan mengingat rasa negatif Rasa sakit, rasa marah itu tiap hari Tentunya kita tidak akan menjadikan itu sebagai trauma Tapi sebagai sebuah pengalaman hidup Masalahnya kita membiasakan diri Menyakiti diri sendiri Karena dengan menyakiti diri sendiri itu Kita merasa bisa mengendalikan hidup kita Padahal akhirnya malah tidak terkendali Karena rasa sakit secara emosional Secara jiwa itu mempengaruhi keseharian kita Jadi sebenarnya orang-orang di masa lalu itu Memang pernah menyakiti kita Tetapi ketika sekarang masih ada rasa sakit Karena kita yang memang terbiasa menyakiti diri kita sendiri Dengan memori tersebut Jadi jika lo step pertama Kita belum bisa memaafkan secara tulus, secara ikhlas Step kedua Jangan biasakan diri Mengingat-ingat masa lalu tersebut Tentunya dengan aktivitas keseharian yang menyenangkan Jadi misalnya ibarat Memori masa lalu itu ada di Laci-laci ini Harusnya Laci-laci yang berisi Barang-barang yang memang bisa menyakitkan Misalnya Benda-benda bergerigi Atau yang berjarum Atau Mamar berduri pun misalnya Itu kita taruh disini Dan kita tutup lacinya Jika lo perlu Ini kan gudang Gudang bawah tanah Di dalam rumah kita Itu kita kunci rapat-rapat disini Dengan karet Supaya tidak sampai kita membuka terus Pintu masa lalu Mengingat itu boleh Tetapi ketika kita terlalu sering membuka laci ini Hidup kita seakan-akan selalu tertarik ke belakang Dan kita tidak bisa menjalani hari ini Sekarang ini Dengan lebih baik Karena beban berat di punggung kita Yang di masa lalu itu Barat rangsel-rangsel yang terus kita bawa terus Ada lima rangsel Sepuluh rangsel yang menyakitkan kita Dan tidak bisa kita maafkan Beban hidup kita berat Bagaimana kita bisa melangkah maju Ke masa depan yang lebih baik Step ketiga Jika lo kita Sudah belajar memaafkan Dan membiasakan diri menyimpan masa lalu itu Di dalam budang bawah tangga Kita bercermin Di hari ini Kondisi saat ini Bahwa apapun yang terjadi Sampai saat ini Ketika kita melihat cermin Bahwa kita sehat Bahwa kita Masih diberikan nafas Masih diberikan Kesempatan memandang dunia Yang warna-warni ini Kita menyadari bahwa Apapun yang terjadi di masa lalu Sampai saat ini Hari ini Detik ini Titik perjalanan hidup ini Bahwa kita harus bersyukur Karena Apapun yang terjadi di masa lalu itu Adalah terbaik diantara Hal-hal yang terburuk Yang mungkin terjadi di masa lalu Karena jika Yang terjadi itu Hal-hal yang terburuk Di antara yang terbaik Tentunya kita hari ini Udah Gak ada Lain cerita Tetapi Kita hari ini Masih duduk Masih bisa tertawa Masih bisa ceria Masih bisa Ketemu dengan teman-teman baru Ketemu dengan dunia baru Itu berarti Hal yang terjadi kemarin itu Adalah Kemungkinan terbaik Dari segala kemungkinan terburuk Yang sudah terjadi